Assalamualaikum, hai semuanya Selamat datang di youtube channel resep Mami Hania Di video kali ini Mami mau berbagi resep Cara membuat kue nona manis Mau tau gimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini sampai selesai ya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar gak ketinggalan video terbaru dari Mami Terima kasih Pertama-tama Mami sudah menyiapkan cetakan kue mangkok Kemudian cetakan ini akan Mami olesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai ya Kalau sudah diolesi semua kemudian sisihkan dulu Kemudian Mami akan buat bahan A Pertama siapkan telur 1 butir Tambahkan gula pasir 100 gram Kemudian ini akan Mami aduk menggunakan whisker Sampai gulanya larut dan nanti agak sedikit berbusa ya Nah ini gulanya sudah larut Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 110 gram Ini Mami menggunakan tepung terigu pro sedang Lalu tambahkan santan sebanyak 200 ml Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata Kemudian akan Mami saring untuk memastikan Nggak ada tepung yang bergumpal Ataupun bergerindil Nah ini dia hasilnya Bahan A sudah selesai Kemudian ini sisihkan dulu Selanjutnya Mami buat bahan B Siapkan 2 sendok makan tepung maizena Tambahkan santan sebanyak 200 ml Pasta pandan kira-kira 1 sendok teh atau secukupnya Lalu diaduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Lalu disaring dan tuang ke dalam wadah panci Dan ini dia hasilnya Lalu ini akan Mami masak sebentar Kita masak di atas kompor menggunakan api kecil Sambil terus diaduk Agar nggak mudah gosong Masak sampai mengental dan meletup-letup ya Nah ini sudah matang dan meletup-letup Matikan apinya Kemudian angkat Lalu masukkan bahan A ke dalam bahan B Seperti ini ya Mams Kemudian diaduk kembali Sampai tercampur rata ya Nah ini sudah tercampur rata Dan adonannya udah licin banget Ini adonan yang warna hijau ya Kemudian ini akan Mami sisihkan dulu Selanjutnya Mami akan buat bahan C Masukkan 2 sendok makan tepung terigu Kedalam wadah stainless Bubuk vanili 1.4 sendok teh Garam 1 sendok teh Kemudian tambahkan gula 1.5 sendok makan Lalu tambahkan santan sebanyak 400 ml Kemudian diaduk sampai tercampur rata Dan gak ada tepung yang bergumpal Ataupun bergerindil ya Masak bahan C dengan api sedang Sampai mengental dan mendidih ya Nah ini bahan C-nya sudah mengental dan mendidih Lalu matikan apinya Selanjutnya isi ke dalam cetakan Adonan yang warna hijau Mengisinya jangan sampai penuh ya Kira-kira 3.4 seperti ini Isi sampai adonan yang hijaunya habis Untuk mempermudah penuangannya Semua adonan Mami pindahkan ke gelas ukur Selanjutnya tuang bahan C ke dalam cetakan Posisi menuangnya di tengah-tengah ya Mams Kita isi sampai penuh cetakannya Lakukan sampai habis Selanjutnya susun di dalam kukusan Seperti ini Sebelumnya kukusan ini udah Mami panaskan terlebih dahulu ya Mams Kemudian dikukus selama 20 menit Jangan lupa alasnya ditutup serbet bersih Dan setelah 20 menit hasilnya seperti ini Kuenya sudah matang ya Mams Kemudian akan Mami angkat terlebih dahulu Nah ini dia hasilnya Mams Cantik banget ya Dan karena ini masih panas Jadi kuenya masih terlalu lembek Kita biarkan sampai dingin Sambil menunggu sisa adonan lain Yang akan Mami kukus Nah ini dia hasilnya Semua adonan kuenya sudah dikukus Dan ini sudah dingin juga Lalu kita keluarkan dari cetakan Dengan bantuan tusuk gigi seperti ini Tusuk giginya dimasukkan di pinggir cetakan Lalu dibalik seperti ini Dan ini dia hasilnya Ini cantik banget ya Mams Adonan putihnya gak keluar sama sekali Posisinya benar-benar ada di tengah Lalu keluarkan kue dari cetakan Sampai selesai ya Dan ini dia hasilnya Kue nona manis Untuk mempermanis kuenya Boleh ditambahkan potongan daun pandan Seperti ini ya Mams Dan saatnya akan Mami coba Terlebih dahulu Mami akan ambil Satu kue nona manisnya Ini warnanya cantik banget Pinggirannya licin Kilat ya Mams Kuenya juga lentur Dan lembut banget Bismillah Bismillah Kuenya enak banget Luarnya lembut Dalamnya lumer ya Mams Perpaduan antara manis dan gurih Jadi satu Menambah kelezatan kue nona manis ini Walaupun dalam keadaan sudah dingin Kuenya gak keras sama sekali ya Mams Tetap lembut Dan dalamnya ini lumernya pas banget ya Mams Bisa terlihat Ini enak banget Oke terima kasih ya Mams Sudah menonton video youtube channel Mami Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat ya Mams Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax